Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi baciro Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih Hari ini minggu 8 Januari Saya mengundang dan mengajak anda untuk merenungkan sabda Tuhan Dimana sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12 Dan nanti kita akan milih satu ayat untuk kita renungkan bersama Dalam permenungan sabda Tuhan hari ini Kita hening, kita mohon karunia dan rahmatnya Dan wabah dan putra dan roh kudus, amin Allah Bapak yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih Atas penyertaan dan penyelenggaraan untuk hidup kami Sertailah kami dalam permenungan sabdamu hari ini Semoga ini memberi kekuatan, jiwa dan raga kami Dalam upaya kami untuk mengabdimu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12 Dan satu ayat yang kita renungkan berbunyi demikian Dan Bethlehem Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin Yang akan menggembalakan umatku Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini berbicara tentang Epifani Penampakan Yesus yang datang kepada tiga orang Majus Mereka semua diberi petunjuk bintang untuk sampai pada sang Mesias Yakni Yesus sendiri Walaupun dalam perjalanan mereka Setelah berjumpa dengan Herodes Dan akhirnya datang kepada Yesus Di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Malekat Supaya mereka pulang melalui jalan yang lain Dan dari sana kita ingin diajak untuk merenungkan Arti penampakan Tuhan atau Epifani dalam kehidupan kita Yang pertama bahwa setiap dari kita itu diberi karunia Diberi tanda supaya dalam perjalanan hidup kita Seperti halnya tiga orang Majus sampai kepada Yesus Ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman Dan itu sebenarnya adalah tanda-tanda Yang Tuhan berikan kepada kita untuk sampai kepada Tuhan Dan yang kedua Kali ini kita bersama-sama diajak untuk melihat Bagaimana Bethlehem yang mungkin tidak pernah dihitung Dalam berbagai macam peristiwa Hal-hal yang besar dalam kitab suci Tetapi justru dari Bethlehem lah lahir sang juruselamat Kita bersama-sama diajak untuk melihat Bagaimana karya keselamatan Allah hadir di tengah kita Maka undangan bagi kita hari ini adalah Mari kita belajar dari tiga orang Majus Yang mengalami penampakan Tuhan Yang mengalami sukacita setelah berjumpa dengan Tuhan Dan semoga peristiwa hari ini juga Membuat kita di tengah keluarga Dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dimanapun kita berada Kita akhirnya sampai pada Tuhan sendiri Melalui peristiwa-peristiwa hari ini Dan melalui berbagai macam tanda Yang Tuhan berikan kepada kita Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga seluruh hidup karya dan perutusan kita hari ini Diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati dan berkah dalam Terima kasih telah menonton!